Kita gak dihormati karena kita sudah lulus S2 Assalamualaikum, halo semuanya Saya kali ini coba untuk sedikit berbagi kembali Sekarang sudah memasuki tanggal 12 September pagi dini hari Ada sedikit yang bisa saya bagikan Adalah satu pengalaman Apa yang saya pelajari dari pengalaman tersebut Sudah 2 tahun saya belajar bersekolah kembali Mengambil gelar magister Atau mengambil program studi magister Dalam bidang filsafat politik Islam Perkulihan online seluruhan dan menggunakan Zoom Sebenarnya itu bukan satu perkulihan jarak jauh Atau pembelajaran jarak jauh yang real Pembelajaran jarak jauh yang real yang sudah ada lebih awal Dan sangat pertama-tama kali ada adalah pendidikan yang bersifat terbuka Terbuka itu adalah salah satunya pembelajarannya mandiri melalui e-learning atau e-class Jadi kelasnya sudah digital Bukan pada ruang Menggunakan metode media Seperti e-class Atau kelas elektronik, kelas digital Bukan hanya Zoom Zoom atau Google Meet Google Classroom sekarang sudah ada Adalah sebagian dari PGG Nah Pembelajaran lewat Zoom Yaitu lewat video conference Yang saya alami, yang saya jalani 2 tahun Memberikan beberapa pembelajaran penting Ternyata walaupun kita bisa memanfaatkan rekaman perkuliahan Yang itu melalui rekaman pada aplikasi Seperti Zoom itu sendiri Tentu mengandalkan rekaman perkuliahan Ya adalah satu sikap Atau perbuatan tidak bertanggung jawab Bagi seorang mahasiswa Kalau sebagai mahasiswa Kita berupaya terus Untuk tidak Mengandalkan Rekaman Tidak harus menunggu rekaman dari dosen Tidak minta izin dulu untuk merekam Baru Padahal dirinya tidak Dalam perhatikan perkuliahan Ini menjadi masalah besar Dan akan menjadi persoalan Kedepannya nanti Satu yang penting Dan menjadi pembelajaran Bahwa kita harus membiasakan Untuk Tetap Punya Catatan Sendiri Dan mencatat Dengan berbagai cara Mau tulisan tangan Mau Mengetik Catatan Resume Catatan Ringkasan dari Transkrip Dari perkuliahan Itu harus kita Adakan Harus kita buat Setiap Kali perkuliahan Kita harus rajin Menjalani perkuliahan Sikap terhadap dosen Sikap Mahasiswa terhadap dosen Itu bisa memberi pengaruh Pada Terutama pada Misalnya Nilai Pada misalnya Karakter kita Juga Tentunya Pada Reputasi kita Karena kita membangun reputasi Kita sekolah Dari sekolah dasar SD, SMP, SMA Atau yang sederajat Marenkali ada yang paket A, B, C Ada yang Misalnya Kuliah Dari diploma 1 Atau dari diploma 2 Atau dari diploma 3 Ada yang langsung S1 Kemudian Di S2, S3 Semua proses Proses Jinjang-jinjang Perkuliahan itu Menuntut Atau jinjang-jinjang Pendidikan Jinjang-jinjang Pendidikan itu Dari pendidikan Usia dini Pendidikan dasar Pendidikan menengah Sampai tinggi Atau pendidikan Pasca serjana Keseluruhannya Menuntut Keseriusan Mahasiswa Menuntut Mahasiswa Untuk Manfaatkan Waktu Masa Perkuliahan Masa pendidikan Harus Dimanfaatkan Untuk membangun Reputasi Untuk membangun Karakter kita Untuk melatih Kita menjadi Lebih baik Melatih kita Menjadi lebih rajit Bekerja Lebih Mampu Untuk Lebih mandiri Dan tidak bergantung Pada orang lain Itu Penting sekali Tiga tahun ini Lebih dari Tiga tahun Saya Mendampingi Salah satu guru Besar Salah satu profesor Ya Ikut Membantu Dalam Tridharma Perguruan tinggi Dalam Pendidikan Pengajaran Dalam Penelitian Dan publikasi Juga Dalam Pengabdian Pada masyarakat Yang saya lakukan Memberikan Pencerahan Pada saya Bukan persoalan Hanya Semata-mata Gaji Yang Sekian Namun Gaji itu Bukan Menjadi Satu Hal utama Yang dicari Tapi kita Mendapatkan Pembelajaran Pengkaderan Dari seorang guru Besar Dikader Betul-betul Kita Mendapatkan Banyak Pelajaran penting Pengetahuan Yang baru Kita Mendapatkan Banyak hal Pengalaman Kita Bisa Membangun Diri kita Karena Bagaimanapun Memang Itu Tujuan Kita Bekerja Dan Tujuan Kita Belajar Adalah Bukan Hanya Semata-mata All about Bukan All about Me Semua Tentang Anda Enggak Apa Yang Anda Lakukan Dari Bekerja Dari Belajar Bersekolah Mengikuti Program Pendidikan Dari Pendidikan Dini Sampai Dengan Pendidikan Tinggi Sampai Dengan Barengkali Sampai Pasca Doktoral Anda Bekerja Dari Level Paling Bawah Dari Asisten Dosen Atau Teaching Assistant Sampai Kemudian Anda Mengikuti Proses Menjadi Dosen Dari Asisten Ahli Lektor Lektor Kepala Hingga Guru Besar Proses Itu Semuanya Menuntut Dan Membawa Anda Menuju Pada Proses Pada Perkembangan Dan Tidak Bisa Anda Lakukan Semata Semata Mata Diri Anda Karena Yang Ditanya Itu Kontribusi Anda Bukan Anda Jadi Apa Kita Tidak Dihormati Karena Kita Adalah Seorang Profesor Kita Tidak Dihormati Karena Kita Sudah Lulus S2 Kita Tidak Dihormati Karena Pencapaian Kita Karena IPK Kita Sekian Tidak Orang Yang Menghormati Anda Itu Hanya Orang Yang Dia Kenal Anda Dia Tahu Anda Orang Terhormati Dia Tahu Caranya Menghormati Anda Tahu Caranya Menghormati Orang Orang Menghargai Anda Itu Menunjukkan Dia Punya Kualitas Untuk Menghargai Punya Kapasitas Mampuan Untuk Menghargai Orang Lain Ada Orang Yang Tidak Mau Menghargai Anda Karena Memang Dia Begitu Nah Dengan Anda Sendiri Kita Ini Dinilai Dari Kontribusi Bukan Dari Pencapaian Kita Semua Yang Dilihat Adalah Sikap Attitude Bagaimana Bersikap Bagaimana Memberikan Kontribusi Besar Atau Sekecil-kecil Kontribusi Yang penting Kontribusi Orang Pempekerjakan Saya Menggunakan Jasa Keahlian Dan Waktu Saya Karena Beliau Punya Dalam Bahasa Salah Satu Kawan Saya Salah Satu Teman Saya Punya Masalah Ya Masalah Punya Kebutuhan Untuk Dibantu Punya Kebutuhan Untuk Adanya Tenaga Tambahan Makanya Saya Diambil Saya Dipakai Digunakan Tenaga Saya Keahlian Saya Waktu Saya Jasa Saya Produk Yang Saya Hasilkan Adalah Apa Apa Yang Saya Ketahui Apa Yang Saya Kerjakan Itu Produk Produk Atau Jasa Barang Atau Jasa Yang Bisa Saya Berikan Yang Saya Bisa Berikan Saya Mendapatkan Pembayaran Atas Itu Kalau Saya Hanya Jadi Masalah Tidak Bisa Saya Menjadi Solusi Semua Orang Yang Butuh Solusi Ya Akan Memberikan Pada Anda Pembayaran Kalau Memang Dia Mampu Untuk Pembayar Dan Dia Memahami Prinsip-prinsip Profesionalisme Bekerja secara Profesional Siap Setiap Saat Panggil Tidak Mengeluh Mensyukuri Apa Yang Sudah Dapat Apa Yang Kita Dapatkan Hari Ini Adalah Yang Terbaik Sekecil Apapun Gaji Anda Itu Yang Diminta Itu Yang Dicari Oleh Orang Banyak Sekaya Gimanapun Sulitnya Pekerjaan Anda Kuliah Semakin Tinggi Jenjang Perkuliahan Jenjang Pendidikan Kalau SD SMP Ya Sebenarnya Salah Kalau SD Itu Diberikan Pelajaran Pelajaran Menghafal Berhitung Membaca Atau Menganalisis SMP SMA Mulai ada Upaya Untuk belajar Analisis Kemudian Kuliah S1 S2 Semakin Hari Semakin Dari Satu Semester Ke Semester Berikutnya Ketika Kuliah S1 Begitu Pula Ketika S2 Satu Semester Semester Berikutnya Itu Proses Pembelajaran Semakin Berat Dari S1 S2 S3 Pembelajaran Semakin Berat Anda Menulis Skripsi Skripsi Sangat Mudah Dibandingkan Tesis Tesis Masih Lebih Mudah Daripada Disertasi Dan Begitu Seterusnya Semakin Anda Memiliki Posisi Semakin Tinggi Semakin Berat Semakin Banyak Tantangan Jadi Ada di Posisi Tinggi Ada di Posisi Pimpinan Itu bukan Sesuatu Yang Wah Yang hebat Menjadi Pimpinan Itu Tidak Membuat Anda Bisa Melakukan Apa Saja Tidak Gitu Karena Semuanya Manusia Memiliki Membatasan Memiliki Batasan Batasan Begitu Pula Dengan Dosen Hal Yang Sama Sebagai Dosen Punya Batasan Sebagai Pimpinan Kampus Punya Batasan Sebagai Pimpinan Instansi Pemerintahan Sebagai Pimpinan Atau Sebagai Kepala Negara Kepala Pemerintahan Kepala Daerah Dan Seterusnya Anda Sebagai Individu Sebagai Staff Jelas Punya Batasan Seterusnya